Artinya nanti kita akan sampai di pernyataannya Zulaikha Inna nasa la'am ma'aratun bisu'illah ma'arrohim ma'arrohim Kalimat yang dipakai oleh siapa? Oleh Zulaikha Surat Yusuf Surat 12 ya Yusuf Kapan dibaca surat Yusuf? Kalau kita sedih Mestinya sunnahnya itu baca surat Yusuf kalau kita sedih dan susah Karena memang surat ini turun saat Rasulullah sedang susah Tapi menariknya saya dah tahu di Malaysia, di Indonesia dibaca surat Yusuf kapan? Kalau punya anak kecil ya atau mengandung 7 bulan Dapat surat Yusuf agar anaknya setampan Yusuf pada keseran Tapi yang menarik kata Yusuf itu satu akar kata adalah kata asaf Asaf atau asif Asaf itu artinya great sorrow Extreme sorrow Jadi kalau menemang sedihnya Kalau sedih yang sangat Itu orang-orang nyebutnya ya asaf Ya asaf alaman Itu nanti Jadi makanya Yusuf kalau kita lihat hidupnya penuh kesedihan Iya Banyak ujiannya Makanya hati-hati Kalau baca surat Yusuf Nanti tidak dapat tampannya atau sedih Oke Ketampannya Yusuf itu digambarkan oleh akunan amat sangat Penakjubkan Sehingga perempuan-perempuan Egypt itu sampai memotong tangannya Dalam hadis disebutkan ketampanan Yusuf seakan-akan mewakili separuh ketampanan Kalau seandainya ketampanan itu utuh Separuh dimiliki Yusuf Pertanyaan saya kenapa Yusuf kok bisa tampan? Kenapa? Karena Saroh Karena dia Ibunya tampan Oh ibunya cantik Jadi Saroh itu dulu Kan Nabi Yaakub Nabi Ibrahim Punya Istri namanya Saroh Jadi waktu dibakar Nabi Ibrahim Itu Satu-satunya yang ikut dengan Nabi Ibrahim Adalah seorang perempuan namanya Saroh Jadi dia terkagum-kagum melihat Ibrahim Dengan Keponakan yang Nabi Ibrahim sendiri namanya Lut Sehingga mereka keluar dari Babylonia Dari Irak saat itu Terus dibagi tugas sama Nabi Ibrahim Lut disuruh ke arah Kalau sekarang ke arah Jordan Turki Kesana Karena itu nanti tempatnya Kota Nabi Ibrahim itu Daerah sana itu Yang jadi laut mati Itu daerahnya Nabi Ibrahim Sementara Ibrahim Bersara-sara Saroh kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim Tinggal di Palestina Atau di Dulu yang disebut dengan Apa namanya Makanya Sebagaimana orang Yahudi Meyakini Palestina itu memang Menjadi Salah satu kota paling tua Dan dianggap sebagai pusat dari dunia Karena Dulu sejak zaman Kanaan Sudah ditinggal di sana Oke Nah Saroh itu Sangat cantik Katanya Kalau kecantikan itu Utuh Separuh diberikan pada Saroh Karena itu menjadi wajar Kenapa Saroh Waktu Melewati Mesir Karena terlalu cantik Rajanya itu Kalau melihat orang cantik Selalu diperistri Kecuali Kalau dia adalah saudarinya Kalau dia istri Kalau dia bilang Ini siapa Istri saya Istri itu Tidak kuat ikatannya Dicara kisah Kalau istri kan Sebenarnya Raku Dikatannya Om tinggal Akat Atau Cerai Begitu cerai Sudah cerai Tapi kalau saudari Atau saudara Tidak bisa diceraikan Karena baiklah Kalau Bilang saudara Tidak bisa diambil Karena bagaimanapun Tidak bisa memisahkan Saudara Dengan saudaranya yang lain Tapi kalau suami Sama istri Bisa dipisahkan Karena itu Kalau Dulu orang bilang Ini su-istri saya Diambil sama raja Cerai kan Saya ambil Nabi Ibrahim Itu yang disebutkan White lies Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Berkata Hadihi Bukhdi Kata dia Ini adalah Saudari Perempuanku Tapi di dalam hatinya Nabi Ibrahim Bukhdi Filislah Salah Tidak salah Karena Innaman Muminuna Ikhwatun Sesama orang Mumin itu Ikhwat Saya tidak salah Kalau menyatakan Kak Ha Adalah Ikhwati Boleh Tidak salah Itu pintarnya Nabi Ibrahim Jadi bohong Tapi Tidak salah Secara abidah Makanya Nabi Ibrahim Menyatakan Hadihi Ikhwati Ini adalah Saudari Perempuanku Disini Filislah Karena memang Ini saudari saya Tapi meskipun Begitu Tetap Dinikahin Kenapa Kata para ulama Karena terlalu cantik Jadi meskipun Jadi dia melanggar Kebiasaannya Sendiri Atau aturan Yang dia terapkan Terus Dinikahin Tapi Sama dengan Solehnya Kesolehannya Hajar Jadi Setiang Mau Didekatin Sama Raja Itu berdoa Siapa Salah Berdoa Agar Dia bisa Diselamatkan Dan itu yang menarik Jadi setiang Mau mendatangi Lumpuh Raja Terus minta Doa lagi Sampai Tiga kali Begitu Tiga kali Dia ingat Kamu memang Seperti Budakku Hajar Hajar itu Dulu juga Seorang Queen Atau Prinses Hajar itu Tapi Hajar juga Sama Dia punya Keunikan yang Sama Setiap Raja Mau dekati Juga tidak Lumpuh juga Sehingga Begitu Sah Nanti Begitu Apa namanya Sah 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 Itu kemudian Ketiga kali Terus dia minta Oke loh Maafkan saya Maafkan saya Oke Minta dido Akhir sekali Biasanya sembuh Oke Terima kasihnya adalah Dikasihkan Hajar Sehingga Bantu Karena You bisa Sembukan saya Dan Kenapa Dia ngasihkan Hajar Karena Hajar Sama dengan Kamu Dua-duanya Nggak bisa Disentuh Oleh Sang Raja Jadi Itu Keunikan Jadi Kalau punya Istri Kayak Sah Sama Hajar Enak Mau Ditinggal Setahun Tenang Gitu Dia Nggak bisa Disentuh Oleh Siapapun Kecuali Oleh Suaminya Masya Allah Itu Hajar Karena Itu Nanti Hajar Bersama Saraw Dan Apa Namanya Dari Saraw Kemudian Lahirlah Nabi Ishaq Dari Ishaq Lahirlah Nabi Yaakob Dari Yaakob Lahirlah Nabi Yusuf Jadi Kenapa Yusuf Kau tampan Karena Mbahnya Grand 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 Mother Nya Sana Adalah Saraw Karena Itu Tampan Nabi Yusuf Nabi Yaakob Punya Istri Nanti Beda-beda Ada yang Menyatakan Tiga Tapi Istri Yang Lain Itu Bukan Apa Dulu Hukumnya Itu Orang Punya Istri Itu Dua Polanya Satu Karena Pernikahan Yang Kedua Karena Mendapatkan Atau Karena Buddha Misalnya Yang Di Al-Quran Disebut Dengan Yang Dulu Possessed By Your Right Hand Yang Dimiliki Dengan Tangan Kanan Maksudnya Dia Under Proteksi Dia Secara Finansial Dia Harus Kan Support Dan Segala Macem Jadi Mirip Seperti Istri Kita Tanggungjawab Semuanya Karena Itu Dia Juga Bisa Menjadi Istri Nah Nabi Yankob Itu Punya Satu Punya Istri Yang Satu Riwayat Nanti Beda-beda Dari Sini Punya Anak Yang Sepuluh Itu Dari Istri Yang Pertama Namanya Rahel Atau Rasel Atau Rohin Dalam Bahasa Arab Rahel Atau Rasel Dari Rasel Punya Anak Namanya Yusuf Al-Isara Pas Kecil Terus Punya Anak Laki Meninggal Dunia Menikah Dengan Adiknya Punya Anak Bin Binyamin Ada Laki Yang Lain Nggak Rasel Terus Punya Binyamin Melahirkan Binyamin Meninggal Dunia Dari Perbedaan Tapi Yang Jelas Sepuluh Saudaranya Nabi Yusuf Dengan Yusuf Dan Binyamin Berbeda Istri Itu Pendapat Yang Paling Kuat Itulah Terakhir Kira Kira Begitu Kita Masuk Sekarang Ke Surat Yusuf Alif Lam Ra Til Ke Ayatul Kitab Alif Lam Ra Background Dari Surat Yusuf Ini Berkenaan Dengan Tiga Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Orang Kures Kepada Rasulullah S.A.W. Setelah Mereka Bertanya Kepada Orang Orang Yahudi Ahbarnya Yahudi Ahbar Dari kata Hebrun Artinya In Orang Disebut dengan Ahbar Karena Dia Seperti Intelektual Yang Terus Menerus Tangannya Menulis Dan Sekalang Jadi Kalau Dari Aspek Knowledge Ulamannya Orang Yahudi Jauh Lebih Alim Sampai Ketik Hari ini Mereka Lebih Serius Sebenarnya Kalau Belajar Kitab Dibanding Orang Kristen Sebenarnya Alim Alim Orang Yahudi Cuman Nanti Semua Ayat Al-Quran Yang Bicara Tentang Corruption Merubah Makna Ayat Menjual Ayat Dengan Harga Murah Itu Arahnya Kesiapa Ulam Yahudi Jadi Sekali Lagi Makna Menjual Ayat Dengan Harga Murah Tidak Ada Kaitannya Dengan Guru Ngaji Al-Quran Yang Minta Ada Bayaran Yang Tidak Hubungannya Itu hubungannya dengan Orang Merubah-rubah Maknanya Ayat Untuk Kepentingan Dia Agar Dia Tetap Dapat Labah Dapat Keuntungan Itu Maksudnya Politikus Bisa Bisa Menjual Ayat Tapi Bukan Guru Ngaji Nanti Ada Orang Mengajar Ngaji Terus Kemudian Pak Ustadz Kenapa Minta Bayaran Pak Ustadz Kan Menjual Ayat Dengan Harga Yang Kurang Bukan Begitu Maksudnya Bukan Itu Poinnya Poinnya Itu Dulu Makna Ayat Itu A Tapi Kalau Ada Politician Datang Agar Politician Senang Maka Disesuaikan Makna Maknanya Dengan Politician Karena Dengan Itu Harapannya Nanti Dia Dapat Duit Itu Maknanya Nah Itu Namanya Ulama Ulama Yang Quran Yang Quran Mengindir Dengan Mereka Menjual Ayat Allah Dengan Harga Yang Murah Karena Dirubah Itu Maknanya Kalau Orang Yang Membuat Mendirikan Satu Punyak Apa Itu Tak Tak Apa Kalau Dia Menjudge Boleh Kenapa Itu Hidmat Tapi Tentu Saja Sebenarnya Kita Tidak Membayar Al-Quran Yang Adung Kur Kalau Kita Biar Al-Quran Gini Contohnya Mus'ab Al-Mumel Orang Tampan Keluarga Yang Kaya Bajunya Selalu Harum Necis Kalau Berjalan Perempuan Perempuan Madinah Berjajar Menunggu Disapa Sebelum Masuk Islam Wanginya Itu Sudah Ketahuan Jara Satu Kilo Mus'ab Ini Jalan Ini Tampan Orangnya Tampan Suaranya Indah Cerdas Orangnya Terus Pakaian Selalu Necis Dan Harum Itu Gambarannya Mus'ab Dan Umar Sebelum Masuk Islam Terus Tertampan Tertampan Hatinya Para Gadis Gadis Madinah Tapi Begitu Masuk Islam Marah Orang Tuanya Semua Fasilitas Yang Diminiki Mus'ab Stop Mus'ab Yang Dulu Necis Sekarang Dekil Mus'ab Yang Dulu Harum Sekarang Gak Harum Lagi Gara Gara Masuk Islam Tapi Begitu Nabi Begitu Orang Orang Madinah Meminta Guru Agama Yang Dikirim Ke Madinah Siapa Mus'ab Kenapa Dan Nabi Itu Berpikir Da'wah Itu Butuh Semuanya Yang Menarik Kenapa Mus'ab Dipilih Mus'ab Tampan Ada Orang Yang Mau Datang Ngaji Kalau Tampan Itu Pilihan Nabi Mus'ab Dipilih Karena Itu Satu Dia Tampan Dua Suaranya Indah Baca Quran Itu Indah Mus'ab Dan 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 Segala Macam Lagi Dari Guru Ngaji Kemadina Makan Apa Dia Terus Gimana Dia Makan Di Madinah Survive Di Madinah Kayak Apa Nabi Menggaji Mus'ab Mer Untuk Survive Tiap Bulanan Jadi Kalau Ada Orang Menyatakan Loh Kalau Begitu Nabi Menggaji Usman Untuk Mengajar Quran Bukan Orang Madinah Pule Itu Maksudnya Terlalu Bahaya Contohnya Misalnya Ada Mas Ingat Yang Ceritanya Di Hut Hut Studio Hut TV Yang Dari Malaysia Yang Pada Suatu Hari Ya Saya Hafal Dulu Terus Raja Bertanya Adakah Di Antara Kalian Yang Kanada Untuk Anak 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 Saya Hafal Itu Pisah Terus Dibacakan Al-Fatihah Meminta Kambing Boleh Itu Bukan Menjual Ayat Allah Dengan Murah Jadi Menjual Ayat Allah Dengan Murah Adalah Merubah Makna Al-Quran Untuk Kepentingan Duniawi Di Indonesia Lucu-lucu Misalnya Ada Ayat Al-Quran Yaitu Kalimat Yang Diucapkan Oleh Dua Anak Gadis Nabi Suhaib Al-Isara Kepada Ayahnya Setelah Bertemu Musa Al-Isara Kalimatnya Kata Dua Anak Gadis Ayah Ayah Sudah Tua Kalau Bantuan Untuk Apa Membantu Bisnis Ayat Ini Angkatlah Musa Karena Musa Itu Satu Punya Dua Sifat Dia Kowi Kuat Amin Dia Terpercaya Orang-orang Yang mendukung Jokowi Dan Amin Rais Jokowi Dan Ma'ruf Amin Di Indonesia Ayat Ini Menjadi Clue Sesungguhnya Orang Yang Paling Baik Untuk Kita Upah Yang Untuk Jadi Presiden Al-Kowi Jokowi Al-Amin Amin Bisa Aja Nah Itu Yang Disebut Dengan Lujud Jadi Yang Satu Jokowi Sama Ma'ruf Amin Yang Satu Prabowo Sama Sandi Sandi Tidak Tau Yang Sama Sandi Itu Kayak Secara Bisa Sandi Kata Sandi Sedi 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 Kata Orang Yang Mending Ikut Jokowi Langsung Diaminin Daripada Ikut Prabowo Masih Sandi Yang Paling Jokowi Sedi 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 Yang di kelompok yang nanti ikutkan Partainya Pak Hartog, Suhartog Dia bilang Jangan menengkati pobol itu Jangan pilih Asya Allah Pilihlah BDIP Karena ada Alba Korong BDIP gambarnya Partainya Megawardi Gambarnya lembu Alba Korong Itu gak boleh Itu contoh paling kasar Ustaz, katalah kalau yang Mereka sebarkan borang Nak baca talil kena bayar RM30 Kan dia nak Ramadan yang buat itu Itu dia benar ke? Tidak Ustaz Baca talil RM30 Isi borang Isi borang Alamatkan pada siapa kita nak niatkan baca talil itu Tapi kita kena bayar RM30 Ke sepuluh Masjid Ataupun Boleh dibenar ke? Kita cuma menjual ekor aja Dan kita Saya kurang setuju mungkin Fix rate-nya itu ya Kalau misalnya Maksudnya jangan ditentukan Kalau ditentukan salah enggak Sebenarnya tergantung juga Tergantung niatnya dan segala macamnya Prinsipnya begini sebenarnya Kayak seni lah Kayak art Sebenarnya art itu kan tidak bisa kita bayar Sebenarnya karena terlalu tinggi Yang kita bayar adalah Lelahnya dia Melukis Ide-nya dia Tidak ditahukan Tapi sebagai karya seni Dia Priceless Nabi sedih Sama juga dengan Agama Urusan agama ini Agama itu terlalu mulia Untuk ditukar dengan urusan dunia Cuman kan kita Menggaji orang itu Karena kelelahannya Karena Semuanya itu Itu yang Kalau kita Membayar Saya baru tahu itu Kalau di Indonesia ada juga Itu Cuman enggak ada Uang Kalau misalnya kita Apa namanya Hintak doa Dan segala macamnya Enggak biasanya kita Cuman membawa Nasi atau apa Ke masjid Untuk dimakan bersama-sama Terus kita bilang ke masjid Mohon bantuan Man-fatihah Untuk ini Ini Begitu Nah kalau Dibihar langsung Ini yang nanti Bisa jatuh kepada Mestinya harus ada Keluasan Bagi orang yang Enggak mampu Dan segala macamnya Saya tak tahu persisnya Karena saya tak tahu Tasarrufnya dipakai untuk apa Dalilnya kenapa Kau harus bayar 30 Itu kemana Atau untuk masjid Itu Sedekahkan kepada Tafis Yang membaca Itu Ada yang macam ini Contohnya Ada ustaz Yang ada Sepadrasah Jadi Itu sama satu problem Kalau Nak Sedekahkan Mahdir Kan Jadi Akhirnya Dijik Misalkan Package Sekian Harganya Sekian Harganya Bukan Sekian 30 Tapi Kalau Tandil Dengan Aku Lagi Baru Satu Jusu Baru Baru Satu Ada Di Indonesia Di Indonesia Di Indonesia Juga Ada Begitu Cuman Tidak ada Harganya Yang ditulis Maksudnya Itu Kerelaan Setiap orang Begitu Maksudnya Kalau orang Indonesia Bilang Tau sama Tau Maksudnya Kita mengundang Misalnya Misalnya Biasanya Kalau ada acara Haul Atau Kita mengundang Para Habifat Para Hafir Untuk Mengajikan Korang Negeri Seharian Penuh Dari Pagi Sampai Sampai Ashar Misalnya 30 Juzo Tapi Tidak ada Apa Namanya Ditentukan Sekian Sekian Tidak ada Gitu Ini Di Indonesia Sempat Teramai Gara Gara Malisya Ke Hongkong Waktu itu Ada Seorang Apa Namanya Ulama Selebritis Atau Ustadz Selebritis Yang sering Muncul Di Televisi Diundang Ke Hongkong Jadi Indonesian Overstease Worker Di sana Mengundang Dan Kemudian Manajemennya Si Ustadz Minta Sekian Dan Kemudian Dibayar Kurang Rame Di Televisi Nasional Karena Kemudian Terjadi Ustadz Sudah Datang Sudah Marah Sudah Mengirim DP Uang Awalnya Uang Mukanya Hanya Rame Sampai Kemudian Menjadi Isu Bolehkah Ustadz Menentukan Tarif Kalau Berceramah Terjadi Dua Perbedaan Di kalangan Di Indonesia Satu Kelompok Yang Menyatakan Tidak Elok Karena Urusan Ceramah Itu Tidak Bisa Dihargai Sebenarnya Biarlah Itu Menjadi Apa Namanya Kebijaksanaan Community Dan Biarlah Itu Sesuai Dengan Kemampuan Community Itu Sendiri Jadi Itu Yang Paling Kuat Yang Kedua Enggak Karena Ini bagian Profesionalisme Karena Ustadz Punya Manager Punya Apanya Dan Menentukan Itu Wajar Karena Bukan Hanya Untuk Ustadz Sendiri Itu Albumen Yang Unikan Karena Misalnya Dia Punya Manager Dia Punya Mada Bersah Dia Punya Apa Jadi Ini Memang Uang Ini Bukan Hanya Untuk Ustadz Tapi Memang Sudah Ada Alokasinya Ada Orang Yang Bekerja Kepada Dia Sehingga Itu Bagian Dari Kemaslahatan Untuk Banyak Orang Nah Begitu Yang Masih Memulihkan Tapi Kalau Ustadz Ngasih Semata Untuk Dirinya Itu Hampir Sepakat Waktu Itu Tidak Elok Saya Tidak Tau Yang Ini Itu 30 itu Dimaksudkan Untuk Apa Kalau Dimaksudkan Itu Untuk Kemaslahatan Pembacara Dengan Harga Yang Paling Minimal Fine Mungkin Tapi Kalau Itu Sebagai Apa Ya Untuk Menumpuk Kekayaan Atau Apalah Ya Kurang Bagi Saya Pribadi Kurang Elok Kurang Bagus Kenapa Kok Sampai Ada Harga Yang Petah Maksud Saya Kenapa Sampai Begitu Kan Itu Seperti Orang Yang Agak Pelit Maksud Saya Mestinya Biarin Ajalah Yang Mengundang Mengasih Berapa Itu Jauh Lebih 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 Aman Lebih Enak Perasaannya Saya Tidak 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 Tapi Sekali Lagi Itu Tergantung Dari Kacat Kalau Kita Cari Dalilnya Tidak Ada Dalilnya Tidak Ada Dalilnya Kalau mau kita hubungkan Ke orang yang minta kambing Bisa saja, kambing itu fix Dan minta kalau saya bisa sembuh Yuk kasih saya kambing sekian-sekian Ada fix ring disitu Dan memang terjadi perbedaan Di kanangan para sahabat Satu menyatakan you menjual Quran Dengan harga yang murah Ditukar dengan sekian kambing Tapi yang lain bukan itu Memang saya membutuhkan Untuk kita makan dan segala macamnya Untuk kebutuhan kita Dan sampai di Madinah, Nabi menggulikan Kalau mau dikiaskan ke sana Maksudnya begini, ini kan persoalan baru Persoalan yang baru Sumber hukum Islam itu Yang disemakati ada empat Ada Quran, ada sunnah, ada kias, ada ijnal Kalau di Quran Jelas gak ada dalilnya Bahwa diharamkan Menguntang itu dengan 30 ringgit Gak ada ayatnya Dalilnya juga pasti tidak ada hadisnya Maka yang bisa kita ambil dua ini Satu kias, analogi Sama ijnal Kalau kita pakai dalil kias Minimal kita Kita kiaskan ke kejadian Rasulullah yang Para sahabat yang minta upak kambing Dan kalau itu kita hubungkan ke fixer Masuk Memang ada fixer Untuk bikin kias ada aturannya sendiri ya Tapi saya singkatkan sajalah Misalnya memang itu fix Permintaannya memang fix Minta sekian kambing Kalau kita baca riwayatnya Tapi sekali lagi itu dikembalikan kepada karja 30 ringgit itu Harga yang wajar Atau harga yang lebih Atau memang itu sangat wajar Untuk orang melakukan aktivitas kayak begitu Kalau itu menjadi sangat wajar Menurut saya masih memenuhi Keadaban Atau kepantasan Tapi kalau itu melebihi Dan segala macam Saya pikir itu yang Kurang bagus lah Kurang bagus Mungkin akan sangat elok Kalau Kalau Diti adakan sama sekali Biarlah itu bagian dari infa Ya Jadi lebih Lebih bagus Wallah Oh saya perlu tahu Kalau ada Jadi Jadi Tahlil itu tidak dilakukan oleh orang kampung Jadinya ya Oleh tetangga Ada madrasah yang anjurkan Budak-budak Bismillah Oh Karena tidak ada acara Mengundang Tak ada Kita bayar pada Kuduh-kuduh Diselenggarakan di tempatnya Madrasah tersebut Mana logiknya ada Cuma jadi isunya The amount is fixed Itu aja sebenarnya yang Mungkin Mereka juga perlu Mungkin anak-anak yang baca Mungkin minumannya Mungkin sejauh Cuma jadi isu itu Fixed rate Mungkin fixed rate itu Mungkin Derasa mungkin Ini yang Tak terlalu tinggi Mungkin pendapat mereka Mungkin Mungkin Kalau Kalau tidak terlalu tinggi Saya oke Oke Itu Tapi kalau pada saya Banyak paku di bagian saya Kalau macam di madrasah itu Mungkin Tak berlaku jadi isu Jadi kalau jadi isu Kalau dah fixed rate Mungkin kalau sesiapa yang Mungkin maukan perkhidmatan itu Tidak ada pilihan lain Cuma di tempat itu Tapi saya tak mampu Itu mungkin jadi isu Kalau katalah contohnya Yang bisa Melakukan itu Cuma madrasah saja Yang bisa Bikin taklir contohnya Tapi kalau dah fixed Emang Nanti kalau saya yang tak mampu Mungkin saya tak bisa Melakukan apa-apa itu Mungkin jadi isu Tapi ini kan Kalau kita dapat halil Mungkin kita boleh ke madrasah itu Kalau kita boleh ke Surau Atau panggil orang ke rumah Maksudnya Mesti banyak pilihan itu Padahal saya Kurang jadi isu Lepas itu Banyak pilihan kita Dia jadi masalah Kalau tak ada pilihan itu Kalau dia nakkan itu Cuma di situ tempatnya Tapi Dia dah tetapkan emangnya Saya tak mampu Kalau dia Saya dah tak Dalam butuh Dah tak ada Pilihan lain Tapi dari segi perspektif lain Lama-lama Urama ini Untuk orang kaya saja Awak tak kisah Belajar ngaji ke tak Dia duit Lupa orang And orang Buat dia tahli Itu jeleknya memang itu Apalagi Kalau niatnya itu berdoa Mulai dari unsur keikhlasan Dan segala macam Itu menjadi Menjadi banyak pertanyaan Makanya mestinya Urusan duit itu Gak usah ditampakkan Mestinya Sama Ide-nya misalnya Kayak di Indonesia Ide asalnya Meskipun sekarang Orang-orang modern Kritisize Di konsep of tahlil Tapi awalnya Di Indonesia itu Kalau ada orang Meninggal dunia Itu Kesusahan itu Menjadi Kesusahan kolektif Maka Semua Neighbor Itu akan datang Kalau di kampung Di Indonesia Selalu membawa Nasi Beras Bawa Mugdel Bawa telur Bawa Sugar Di bawah itu Tergantung ekonominya Yang tidak mampu Cuma membawa Beras saja Rice saja Bawa ke sana Jadi Orang yang Kesusahan Itu banyak Di rumahnya Nugdel Sugar Ayah saya meninggal Gulanya saja Mungkin ada Tiga ton Di rumah Karena orang datang Ikut beras Itu baru gula Belum berasnya Belum minyaknya Belum segala macamnya Idenya itu Sebenarnya Simple Di kampung Itu Karena kita Ikut bersilah sungkawa Kita ngasih lah itu Sehingga dia Tidak repot-repot Karena Di kampung itu Lalu kita bertemu Ke rumah orang Dan dikasih teh Dan dikasih makanan Itu Kita tidak menunjukkan Politeness Jadi kayak Dia tidak menghargai Kamu Tidak begitu Sementara Sehingga Di sanalah Kamabuan yang ini Yang dimasak itu Bikin masakan Bikin makanan Dikasihkan kepada orang Jadi Kita sebenarnya Ngasih makan Untuk diri kita sendiri Nah Malamnya ada tahlilan Dari mana Dari sini Ini Mudul yang dia pakai Dan segala macamnya G Indonesia Begitu polanya Bahkan Sebenarnya Tidak menyusahkan Datanglah orang Yang tidak tahu Culture Bagaimana Hidup Culture Tahlian ini Orang dari luar Dia tidak tahu Dia bilang Makanan yang haram Dia menyusahkan Orang yang mati Datang ke ruangnya Orang mati Makan Mati Karena dia tidak datang Dari culture Di mana dia hidup Mungkin di Saudi Arabia Case-nya Tidak begitu Memang kita tidak boleh Ada hadis Memang yang menyalakan Kalau dia datang ke ruang Sakit Kalau dia mencabal Menusahkan Memang itu haram Ya tentu saja Haram Kalau orang itu susah Kita malah Menusahkan lagi Tapi untuk konsep Yang kayak begini Itu kan Local wisdom Sebenarnya Yang tumbuh Ya Nah itu yang tidak Difahami Masyarakat itu Sudah lebih cerdas Sebenarnya Bagaimana untuk Saling Seperti Di rumah saya Bahkan Labar Beruntung Bukan malah Karena datangnya Selesai Malah Sama ibu saya Dijual aja lah Waktu apa ini Kebanyakannya Karena Jadi kalau di Indonesia Semakin terkenal Kita Semakin banyak yang datang Karena berarti Kebanyak orang yang datang Karena Bapak itu Bapak itu datang Tidak Tidak maksudnya Orang banyak yang datang Ke rumah kita Dengasih Condolences Expressing itu Sambil membawa Something Karena tidak mungkin Orang datang Itu yang menarik Orang kota di Indonesia Mulai cuma datang Dengan bawa tubuh Gerak Sorry Tapi tidak apa-apa Orang kampung Tidak akan berangkat Kalau kita tidak bawa something Di kampung Malu kita Kalau ada orang Yang meninggal dunia Kita datang ke rumahnya Tanpa memberi Something Malu Kalau di Indonesia Mestinya Tapi di kota Orang tidak malu Jadi Itu yang menarik Jadi mestinya Kan ada Ada apa namanya Ada Itu Atau bawa duit lah Boleh lah Tapi banyak Sudah tidak jalan Dalam itu Jadi mestinya Kita ini Kalau melihat Menghukumi something Itu harus kita lihat seluruhnya Bagaimana proses itu terjadi Dan segala macam Sehingga kita wise Melihat Karena mungkin berbeda Sama dengan Dikabul itu Apa case-nya Bagaimana dia muncul Dan segala macamnya Karena tidak bisa Kita tiba-tiba Langsung Jumping Duk boleh Itu Karena kita tidak tahu Riwayatnya Kayak apa Kira-kira begitu Tapi menurut saya Kalau bisa Tidak dibikin Tidak ada Fixed amountnya Itu mungkin Jauh lebih Bagus lah Saya pikir masyarakat Lebih mengerti lah Kita Kita juga Tahu lah Berapa yang harus kita berikan Dan segala macamnya Let's stop sekejap Video baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton